Intro Seseorang yang bernama Angga datang ke SPKT Polda Metro Jaya guna melaporkan petugas Transjakarta pada hari Senin 4 Desember 2017. Pelapor menyampaikan bahwa saat dia mengendari mobil membawa asistennya yang sakit, dia hendak masuk jalur basway, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh petugas Transjakarta. Akhirnya yang bersangkutan meminggirkan mobilnya, dan keluar dari mobil meminta untuk membukakan portal jalur basway tersebut. Namun petugas Transjakarta tetap tidak mengizinkannya untuk masuk ke jalur basway dan tidak membukakan portalnya. Lalu terjadi adu mulut antara Angga dan petugas Transjakarta tersebut. Dan menurut keterangan pelapor, petugas Transjakarta tersebut sempat mendorong dadasi pelapor. Kabit Tumas Polda Metro Jaya Argo Iwono menegaskan, setelah adanya laporan ini, penyidik akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ada seorang yang mengambil bernama A.A. Murean, yang datang ke SPKT Buda Metro Jaya. Dan yang dua, kemarin ada salah seorang yang mengambil bernama A.A. Murean, yang datang ke SPKT Buda Metro Jaya, yang membuat laporan kebisi, yang isinya bahwa yang bersangkutan ini melaporkan petugas Transjakarta. Keputang Jakarta. Dan dimana yang bersangkutan menyampaikan bahwa saat dia menggunakan, mengundari mobil, mobilnya dengan membawa asisten yang sakit, katanya dia ya, dia mau masuk busway. Memasuk busway. Tetapi sama petugas Keputang Jakarta, tidak diperpulihkan. Akhirnya yang bersangkutan memimpinkan mobilnya, dan dia keluar dari mobil, dia meminta untuk membuka portal, tetapi tidak diizinkan. Terjanjik mulut, mulut, dan kemudian menurut pelapor, si Keputang Jakarta itu sempat mendorong jangkanya, mendorong jangkanya si pelapor, agaknya terus. Kemudian si pelapor juga melihat bahwa pelapor Pekutang Jakarta ini, sempat merekam dan mengagarkan ke media elektronika, dan sambil mengatang-latai seperti dikatakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.